Intro Geliat Naga Melilit Garuda Sutoyo Abadi Sejalan dengan rencana Kubilai Han, sejak abad ke-13, RRC tanpa henti melancarkan strategi menguasai Nusantara. Putusan yang bernama Minghi menemui Kartanegara pada tahun 1289 dan memintanya takluk kepada Kubilai Han. Pertengahan abad ke-19, jumlah imigran Tionghoa masuk sudah mencapai seperempat juta orang. Jumlah ini terus meningkat. Tinggal berkelompok di satu wilayah yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda, biasa disebut pecinan. Kebijakan China perantauan abad 21 meliputi ekonomi, budaya, dan politik. China sudah masuk untuk tujuan membangun imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya. Mereka butuh tanah baru. Pengamat politik menyebutkan bahwa warga China tidak akan kembali ke China setelah masuk di Indonesia. Mao Zedong mengatakan bahwa semua orang China di seluruh dunia adalah warga negara RRC. Karena Azaz Yusang Winis dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini juga diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya agar bisa menjengkram ekonomi dan merambah keranah politik. Pada masa Presiden Soekarno dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959. Isinya melarang mereka berdagang di daerah-daerah di bawah tingkat kabupaten. Semua pedagang ejeran China harus menutup usahanya di pedesaan. Ratusan ribu WNA dipulangkan ke negeri leluhur. Karena kekurangan kapal pengangkut sebagian besar tetap tinggal di Indonesia. Peristiwa yang sempat mengganggu hubungan RI-RRC tersebut baru dapat diselesaikan setelah perundingan antara Bung Karno dan PM Cho Enlai yang sengaja datang ke Jakarta. Gempuran ekonomi dan politik China ujungnya akan menyingkirkan kaum peribumi. Anehnya terjadi keadaan yang sangat menyakitkan. Ketika peribumi terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden No. 26 tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah peribumi dan non-peribumi. Sebuah keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Sementara PBB justru melindungi eksistensi warga peribumi melalui sidang umum PBB 13 September 2007 mengakui bahwa setiap pelahan bumi ada penduduk asli yang harus dijaga. Pada pendiri bangsa sudah berfikir untuk melindungi anak cucu dari kejahatan yang akan memustahkannya. Disitulah lahir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam realitas ekonomi dan politik yang hanya mengandalkan hutang dan investasi adalah sasaran yang empuk keterjang strategi China. Terbukti dalam masa pemerintahan saat ini, tawaran manis Xi Jinping dari China berupa umpan berbahaya diterima dengan sukacita tanpa mau menyadari semua resiko. Semua nota kesepahaman dari China ada beberapa berimplikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang kedatangan jutaan TKA China dengan alasan untuk kerja di proyek yang didanainya. Dan terbukti meletus konflik pekerja lokal dengan TKA China di Moroale Utara. Saat ini China sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik untuk menguasai lebih dalam mengambil kebijakan negara. Mereka terus mencoba dan berusaha keras menggeser posisi ekonomi dan politik kaum pribumi Nusantara. Geliat naga melilit Garuda telah terjadi. Kecepatan China menguasai Indonesia berperan besar karena kelemahan presiden kita yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan China. Parahnya, indikasi kuat semua kebijakan negara sudah dalam mengendali oligarki China. Dalam budaya Jawa, rakyat akan menjadi tumbal pesukihan rezim Jokowi yang salah dan tidak hati-hati terhadap rencana China yang sejak berabad-abad akan menguasai Indonesia. Hanya campur tangan Tuhan yang akan bisa menolong bumi Nusantara ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!